Intro Halo teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas yaitu cara membuat slider responsif dengan menggunakan bootstrap Nah, untuk membuat slider responsif silakan teman-teman buka text editornya disini saya menggunakan text editor sublime text kemudian kita save as kita akan save pada desktop misalkan disini namanya slider di dalam folder tersebut kita akan membuat sebuah file dengan nama index.html disini kita buat index.html kemudian kita save silakan teman-teman buka get bootstrap disini seperti ini kemudian kita bisa klik disini get started nah disini kita akan copy kemudian kita akan pindahkan pada file project kita kemudian kita save kita akan coba jalankan pada browser nah maka akan muncul hasilnya seperti ini untuk membuat slider tersebut teman-teman klik misalkan slider nah disini akan terlihat jenis-jenis slider yang bisa kita gunakan misalkan kita akan menggunakan yang seperti ini kita bisa klik disini klik copy kemudian kita akan pindahkan pada folder project kita ya hello world nya kita akan hapus kemudian kita paste disini nah seperti ini kemudian kita save kita refresh kembali nah maka akan muncul seperti ini untuk image nya disini kita bisa search disini misalkan iron man kita bisa search disini iron iron man kemudian kita klik gambar kita bisa sesuaikan file gambarnya misalkan disini kita klik ukurannya 800 x 600 misalkan kita akan pilih yang ini kemudian kita klik kanan view image kita copy kita akan pindahkan pada file project kita kita paste kemudian kita paste lagi disini kemudian kita paste lagi disini selanjutnya kita bisa save kita akan jalankan kembali folder project nya kita refresh nah maka akan muncul seperti ini nah disini dapat kita lihat ukuran gambar yang kita gunakan yaitu terlalu besar ya teman-teman kita bisa kecilkan disini silahkan kembali lagi pada folder project nya kita tambahkan disini width misalkan 400 pixel kemudian disini kita copy kita paste disini kemudian kita paste disini kita save kita refresh kembali nah disini kita akan tambahkan div class container div titik container kemudian kita masukkan div titik row nah kita akan pindahkan file kita pada div class row nya kemudian kita save kita refresh kembali nah maka akan muncul seperti ini oke teman-teman semua itulah pembahasan kita tentang cara membuat slider responsif dengan menggunakan bootstrap semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati